Datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetuk pintu kekuatan apa yang bisa menolak. Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali, karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati, alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung, lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa, dia gembira bahagia tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini, sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkan yang benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain, Allah jelaskan, Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyarah Dimana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencahut nyawa, malaikat Israel namanya, Hendak mengambil roh kita, dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, Terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah. Baik di akhirnya, sehingga pada saat rohnya berpisah dengan jasadnya, Kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu, boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Kan? Pernah kan, nemui orang yang mau mati seperti itu? Nah. Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka. Juga dengan baik-baik, dicabut teruhnya perlahan-lahan. Tapi sungguh pun perlahan-lahan. Pedihnya, sakitnya tetap tiada tarah. Rasulullah s.a.w. Dikalah beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut? Diceritakan, mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air. Lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa. Ya Allah, mudahkan saya telah menghadapi sakarat ini. Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut? Sama dengan tiga ratus kali bacokan pedang. Sehingga, kita diajarkan doa, diantara doa selamat itu kan ada. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, Mata masih mengikuti ruh itu. Jika kadang-kadang ada yang matanya terbulalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus. Mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Ada penggolongan kedua, Manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut, Mendapatkan so'ul khatimah. Jelek di penghabisannya. Kehabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati. Lalu jelek juga di akhirnya. Mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu. Mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam. Mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran. Mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras. Mati. Mati su'ul khatimah. Mati su'ul khatimah. Terima kasih, kadang-kadang ini adalah tempat pelaca. Tidak. Terima kasih.